selamat sore mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel kumbokarno ya ini channel yang membahas tentang hobi rakitan elektronik merakit elektroniknya khususnya disini power ya power amplifier oke pada kesempatan kali ini saya akan unboxing smbs 10 ampere smbs 10 ampere jadi saya jelaskan disini saya bukan mempromosikan sebuah produk saya juga tidak jualan produk jadi disini saya membuat video ini hanya sekedar berbagi jadi jangan salah ya perlu digaris bawah itu saya tidak mempromosikan barang dan saya tidak menjual barang ini karena saya hobi saya beli saya rakit dan saya videokan oke cuman itu aja lalu sebelum melihat video ini atau sebelum saya unboxing untuk yang baru menemukan channel saya atau yang belum subscribe silahkan di subscribe like dan komen ya syukur-syukur bisa video-video saya bisa membantu sedikitnya atau bisa menjadi inspirasi bagi bagi pemirsa oke mas bro langsung kita buka aja smbs ini smbs 10 ampere oke bro jadi ini 2 buah ya saya beli 2 buah ya 2 buah oke ini dia barangnya bro ya ya smbs 10 ampere disini tertulis halbrit smbs 10 ampere halbrit HB ya jadi ini produk dari ini ada saya buka dulu ini kita sudah dapat soketnya untuk soket kabel ini ini produk dari ini ya disini di PCB ada tulisan nah oke untuk untuk eh rekan-rekan atau teman-teman sekalian sebuah produk itu bisa mempunyai kelebihan dan kekurangan jadi tidak semua produk itu bagus ya jadi maksudnya tidak semua produk itu sempurna ada kelebihan dan kekurangan masing-masing banyak yang bilang produk dari ini eh eh bermasalah tapi selama ini saya tidak atau belum menemui masalah dari produk ini untuk SMPS eh 20 ampere sudah ada videonya dan sudah saya review untuk kali ini yang 10 ampere oke yang 10 ampere ini eh voltnya disini tertulis 45 50 sampai 55 volt nah disini tentunya tergantung input dari PLN ya input dari PLN kalau full atau stabil di 220 eh SMPS ini bisa mengeluarkan tegangan maksimal 55 volt DC ya jika tegangan di rumah menurun tidak sampai 220 volt jadi disini disebutkan minimal 45 volt 50 volt dan maksimalnya 55 volt jadi terkadang banyak yang protes mungkin karena tidak tahu ya bisa juga karena tidak tahu jadi mereka beli terus di cek teganganya kok enggak sampai sekian bilangnya sampai sekian nah disitu harus kita pahami ya kita pahami seperti yang saya omongkan tadi oke SMPS ini ada ekstrap ekstra 12 volt untuk tegangan bias ya jadi ada ekstra 12 volt untuk tegangan bias nah disini 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 oke SMPS ini eh menggunakan FED tipe tipe IRF P450 jadi menggunakan FED IRF P450 rencananya SMPS ini akan saya buat mendorong driver 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 nya ini juga produk dari nah ini sama saya tidak mau menyebutkan karena saya tidak promosi bisa dibaca sendiri ya oke SMPS ini saya buat untuk mendorong yang istilahnya untuk PSU kelas D 900 subwoofer nah disini untuk video driver ini sudah saya upload juga silahkan cari di channel saya makanya untuk yang subscribe dan bunyikan lonceng akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya untuk video-video yang lain bisa dilihat di channel saya oke masih ingat yang saya upload di komunitas foto ini dia kita bergeser ke sebelah sini oke jadi ini SMPS 20A 80V jadi tidak tidak jadi saya gunakan untuk driver ini saya menggantinya dengan kemudian 2x10A 55V DC nanti seperti ini untuk satunya ini belum saya buka jadi nanti kemungkinan akan saya rakit seperti ini oke kita saya buka saja yang satunya SMPS nya ini ya oke nanti bisa kita tata ulang seperti apa yang penting 1 driver 1 SMPS saya buat 15 inan oke untuk box ini pernah saya upload juga panel maksud saya sudah saya upload harga panel dan aksesoris dan jadinya seperti ini nah ini yang videonya sudah saya upload ya harga panel dan aksesoris nah jadinya seperti ini nanti oke projekt oke 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 lor saya kira cukup sekian dulu video dari saya tentang unboxing dan sedikit review tentang smps 10 ampere holbreed 55V DC oke lor tetap semangat yang masih belajar silahkan subscribe saya ulangi lagi silahkan subscribe channel saya like dan komen silahkan mungkin ada pertanyaan sebisa mungkin saya akan menjawabnya oke lor saya ucapkan terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat